Oke, recording Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama Atau biasa disingkat SP SSIMT Lalu di video kali ini, yaitu mata kuliah komputasi Pertemuan ke-12 ini Saya akan bahas suatu reaktor yang mungkin Bisa dibilang paling tricky atau paling sulit ya Di antara semua materi di Semua mata kuliah komputasi ini Yaitu mengenai Reverse Flow Reactor Atau biasa disingkat RFR Seperti apa sih RFR ini? Jadi bisa dibilang ini adalah Suatu inovasi atau intensifikasi Proses dari PFR Plug Flow Reactor Jadi kira-kira seperti itu singkatnya Supaya lebih jelas Seperti biasa, saya berikan satu video singkat dulu Contoh dari RFR Yaitu adalah Regenerative Thermal Oxidizer Atau RTO Sumbernya dari Catalytic Products International YouTube Channel Kita lihat saja dulu videonya ini ya Okay 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 Industrial manufacturers and processing companies To raise the combustion chamber temperature to set point Once the RTO has reached the desired temperature set point The system booster fan draws in the processed emissions And forces these gases into the inlet of the RTO The processed emissions are then directed into a poppet-veiled manifold Where the untreated process stream enters the ceramic, media-filled regenerator column The process stream is heated in the regenerator column From the inlet temperature of 100 degrees to over 1425 degrees Fahrenheit At the exit of the ceramic media The preheated process stream then enters the combustion chamber Where the temperature will be raised to the set point of where oxidation of the VOCs is completed Typically around 1500 degrees Fahrenheit At this temperature greater than 99% of the entering VOCs will be converted to CO2 and water vapor The clean hot air stream is then forced down into the second heat exchanger column Where it is cooled as it passes through the ceramic media Which absorbs the heat before exiting through the second poppet valve The cleaned, cool air is then directed to the exhaust stack And released into the atmosphere Every 3-6 minutes The process of airflow reverses direction As the poppet valves switch positions Allowing the heat captured in the ceramic media From the exiting clean air To hit the incoming process air It is this regeneration of the ceramic heat exchanger media With its high heat capacity Which enables a regenerative thermal oxidizer To deliver greater than 95% thermal efficiency Heat temperature thermal oxidation Is a proven solution that destroys toxins Such as volo organic compounds or VOCs Hazardous air pollutants and odorous emissions Preventing them from entering the atmosphere The regenerative thermal oxidizer One of many CPI air pollution control solutions Catalytic products international Catalytic products international Enabling clean production Oke, kira-kira seperti itu Contoh video mengenai RFR ini Yaitu di Regenerative Thermal Oxidizer Atau RTO ini Yang biasa digunakan untuk clean air Clean air production Atau untuk membersihkan udara di atmosfer Itu yang biasa digunakan Masih di luar negeri sih Di Indonesia sepertinya belum ada ya Jadi, saya akan mulai dari definisinya dulu Apa sih reverse flow reactor itu? Jadi, contoh gambarnya bisa dilihat di kanan atas ya Bahwa seperti ini Reverse flow reactor itu adalah Satu jenis reaktor yang inlet flow-nya Atau aliran masuknya itu bisa dibalik arahnya Jadi, kalau digambar Ini saya gunakan panah biru dan panah oranye ya Ini merah sih disebutnya Oke Jadi, aliran dalam reaktornya itu bisa mengikuti panah berwarna biru Bisa lihat dari sini ke atas dulu Baru ke dalam reaktor Baru keluar ke sini Atau Bisa juga dibalik Mengikuti panah berwarna merah Jadi, ke bawah dulu Baru masuk ke lewat bawah Ke atas Baru keluar Itu kira-kira reverse flow reactor Jadi, aliran arusnya untuk yang masuknya ini Bisa dibalik arahnya Sesuai dengan setting yang kita gunakan Dan pada umumnya RFR ini digunakan ketika Reaksinya itu adalah reaksi ekstrotermik Yang biasanya panasnya itu sangat tinggi ya Atau biasanya panasnya digunakan Dimanfaatkan Supaya bisa dibuat jadi lebih efisien Seperti di video tadi Efisiensinya bisa meningkat sampai 95% Jadi, ini untuk memanfaatkan panas dari reaksi yang berlangsung Itu kira-kira Definisi singkat mengenai RFR ini Reverse flow reactor ini Apa kelebihan RFR dibandingkan reaktor lainnya? Misalnya dalam hal ini PFR ya Itu adalah Tidak diperlukannya preheating dari inlet flow Secara terus-menerus Jadi, karena ini reaksinya bolak-balik arusnya Preheatingnya ini Di reverse flow reactor di RFR ini Itu hanya perlu dilakukan di awal proses Yaitu dengan memanaskan inner di bagian inlet Lalu berikutnya Preheatingnya itu dari Akan dilakukan dengan menggunakan panas reaksi Yang didapat dari pembalikan arah aliran Jadi cukup sekali saja preheatingnya Setelah itu Dari arah aliran yang dibalikan Itu dapat menggunakan panas reaksinya Jadi, kenapa bisa begitu? Jadi, itu bisa dilakukan Karena dengan cara ini Menyimpan panas dari reaksi yang berlangsung Pada inert yang berada di arah outlet dari reaktor Jadi, disimpan panasnya Barulah dari situ Ketika daerah outletnya sudah lebih panas Dibandingkan daerah inlet Arah alirannya langsung dibalik Sehingga Aliran masuk akan dipanaskan Atau dilakukan Atau dengan kata lain Itu dilakukan preheating oleh inert Yang sebelumnya sudah masuk Atau sudah menerima panas dari reaksi Makanya jadi reaksinya bolak-balik panasnya itu Itu kira-kira kelebihan RFR dibanding reaktor lainnya Berikutnya adalah Tujuan RFR jelas untuk meningkatkan efisiensi dari reaktor Karena Seperti tadi Kelebihannya RFR ini tidak perlu menggunakan preheating terus-menerus Jadi cukup satu kali saja Sehingga itu sangat meningkatkan efisiensi dari reaktor tersebut Dimana dalam hal ini Itu adalah energi panas yang harus disupply ke dalam reaktor Jadi ini RFR ini sangat cocok untuk memfasilitasi reaksi yang sangat exoterm Namun diperlukan suhu tinggi agar terlaksananya reaksi tersebut Contohnya Pembakaran ventilasi air methane atau FAM Itu dihasilkan dari proses penggalian logam dan batu bara Yang mana akan menghasilkan polutan gas metan atau CH4 Dimana CH4 ini adalah gas rumah kaca ya Yang 20-23 kali lebih berbahaya dibanding CO2 Sehingga Sebelum itu lepas ke atmosfer Itu harus diproses dulu Menjadi CO2 Nah secara umumnya ini RFR ini cocok digunakan untuk proses atau reaksi yang sangat exotermik Dan juga menurutkan suhu yang sangat tinggi untuk mendapatkan raksana Jadi supaya lebih efisien dan supaya suhunya pun bisa dijaga gitu Itu kira-kira singkatnya mengenai RFR Supaya tidak terlalu lama Nah saya masuk ke simulasinya Jadi disini simulasinya Kita akan mencoba membuat suatu reaktor metanasi Dimana reaktor metanasi ini atau namanya metanator Itu biasanya dirancang berdasarkan dua buah reaksi utama Yaitu reaksi metanasi Yaitu CO dan H2 Dia akan membentuk CH4 dan H2O Sesuai dengan reaksi di bawah ini Oke Lalu selain metanasi ada juga reaksi samping Yaitu WGSR kalau menggunakan katalis WGSR adalah water gas shift reaction Untuk mereaksikan sisa CO yang tidak terkonversi Sehingga membentuk produk CO2 dan H2 Reaksinya seperti ini CO tambah H2O menjadi CO2 dan H2 Nah kedua reaksi ini merupakan reaksi yang exotermis Dengan nilai delta H yang negatif Sehingga akan menghasilkan panas yang cukup tinggi ke dalam lingkungan Keluar ya, keluar lingkungan Dan dapat berpotensi untuk menyebabkan sintering pada katalis Kalau menggunakan katalis disini ya Dan juga pembentukan coke dalam reaktor Makanya itulah Temperatur harus benar-benar dijaga Bisa dengan cara recycling atau steam dilation Atau dalam hal ini kita akan menggunakan Apa namanya? RFR Reverse Flow Reaction Kira-kira seperti itu Yang akan kita rancang reaktor metanasinya Lalu apa saja yang perlu kita setting untuk merancang reaktor ini Yang pertama adalah data termodinamikanya Jelas, karena terutama itu adalah reaksi exotermis Dalam perancangan reaktor metanasi ini Kita menggunakan data-data seperti di tabel 1 ini Yaitu mulai dari K1-nya 3,3 x 10.6 Energi aktifasinya 74.000 K2-nya 9,62 x 10.514 Dan energi aktifasinya 161.740 KOH-nya dan delta HR-nya Ini bisa dilihat di sini 3,97 x 10.5-7 Dan delta H-nya 72.650 KC-nya itu 8,1 x 10.6 Dan delta H-nya adalah 61.200 Dan K-alpha-nya itu adalah 9,3 x 10.6-2 Dan delta HR-nya 6.500 Nah ini data-data ini akan dimasukkan ke Persamaan data-data kinetika ini Jadi persamaan cukup banyak ya Makanya reaksinya juga cukup rumit untuk reaksi metanasi ini R1 itu adalah persamaan reaksi untuk Persamaan laju reaksi metanasi Jadi bisa dilihat seperti ini ya R1-nya K1 x KC x PCO pangkat 0,5 x PH2 pangkat 0,5 Dibagi dalam kurung 1 plus KC x PCO Ditambah KOH x PH2O x PH2 pangkat min 0,5 Di dalam kurung tutup kuadrat Satuannya mol per kilogram katalis x S R2 itu adalah reaksi WGS-R atau reaksi sampingnya Bisa dilihat cukup rumit juga ya Dimana reaksinya adalah K2 dikalikan dalam kurung K alfa Dikalikan PCO x PH2O x PH2 pangkat 0,5 Dikurangi PCO2 x PH2 pangkat 0,5 Dibagi K eki dalam kurung Dibagi dalam kurung 1 plus KC x PCO ditambah KOH Dikalikan PH2O x PH2 pangkat min 0,5 Dalam kurung tutup kuadrat Satuannya sama mol per kilogram katalis x S Bisa dilihat reaksinya saja sudah rumit seperti ini ya Karena itulah sangat dibutuhkan simulasi menggunakan komputasi ini Atau flex UDE Oke itu baru bersama reaksinya Kita masuk ke nilai K1 yang digunakan Jadi kan ini ada nilai K1nya Harus kita input dong nilainya Nilai K1nya bisa dilihat seperti ini 3,34 x 10 pangkat 6 eksponen Minus 74 ribu per RT Lalu K2nya 9,62 x 10 pangkat 14 eksponen Dalam kurung minus 161740 per RT Satuannya seperti ini Mol per kilogram katalis S Yang K2nya mol per bar Pangkat 1,5 kilogram katalis S Dimana itu adalah konstanta laju reaksi Untuk reaksi 1 dan reaksi 2 K1 dan K2 Lalu berikutnya ada KOH dan KC Apa itu KOH dan KC? Itu adalah konstanta yang merubungan dengan adsorpsi di permukaan Pada kondisi kesetimbangan Yang merupakan fungsi dari temperatur Jadi bisa dilihat nilainya seperti ini KOHnya 3,97 x 10 pangkat min 7 eksponen 72,650 per RT Dan KCnya adalah 8,1 x 10 pangkat min 6 eksponen 61,200 per RT Satuannya untuk KOH bar pangkat min 1 per 2 Untuk KCnya bar pangkat min 1 Nah ini ada juga Kalfa dan Kekki ya Kalfa ini bisa dilihat ada di sini Kekki nya ada di sini Apa itu Kalfa dan Kekki? Kalfa itu adalah kombinasi dari konstanta adsorpsi CO, H2, CO2, dan H2O Atau dalam hal ini OH gitu ya Sedangkan Kekki adalah konstanta kesetimbangan Ekwilibrium Untuk reaksi WGSR-nya Makanya hanya ada di WGSR Kalfa nilainya adalah 9,3 x 10 pangkat min 2 eksponen 6,500 per RT Dimana Kekki nya adalah Eksponen dari 4,400 per T Minus 4,063 Itu kira-kira data-data kinektika Yang akan digunakan dalam perancangan reaktor metanasi ini Oke sudah mulai rumit ya Belum selesai Berikutnya adalah ini Dimensi reaktornya Jadi kita membuat suatu reaktor Harus tahu jelas dimensinya seperti apa Dan juga settingnya seperti apa sih Untuk kondisi operasinya Yang dalam merancangan reaktor metanasi ini Bisa dilihat dalam table 1 ini Dimensi reaktornya mulai dari panjang Reaktornya 10,57 meter Jadi panjang ya 10 meter Diameternya 2,44 meter Outside diameternya 2,64 Jumlah tubenya itu ada 336 Diameter tubenya itu adalah 0,092 Dan outernya 0,102 Panjang tubenya itu 6,86 Berat katalisa 1,500 kg Jadi katalisa sendiri kita menggunakan 1,500 kg ya Temperaturnya disini kita Gunakan 2 setting ya Yang pertama adalah setting Isotermal atau tidak berubah Di 560,77 Pressure nya 6,62 Dan juga ada temperatur yang kita ubah-ubah Untuk RFR ini Mass flow nya Atau aliran massanya Seperti ini C4 33021,16 H2 nya 5120,60 CO nya 17,362,70 CO2 nya 8,989,02 Dan H2O nya 24841,53 Oke Inilah untuk dimensi reaktornya Dan juga kondisi operasinya Sudah selesai? Belum Masih ada lagi Jadi untuk itu kita juga butuh Komposisi gas Dan juga kondisi operasinya di inletnya Jadi kan tadi sudah baru kondisi operatornya Eh operator Reaktornya Ini baru kita tentukan Di table dari data table 6 ini Komposisi gasnya mau seperti apa sih? Jadi mulai dari molar flow latenya Atau laju alir molarnya Dalam satuan kilomol per jamnya Itu untuk CH4 0 H2 nya 117,25 CO2 nya 11,86 CO nya 38,53 H2O nya 4,31 Total mass flow nya Dalam satuan kilogram per jamnya 1915,49 Temperaturnya disini 553 di inletnya ya Dan pressure nya dalam MPa adalah 1,5 Nah barulah setelah data-datanya Yang kita tentukan Kita tentukan Ini Apa namanya Persamaan untuk FlexPDA nya Untuk variable bebas Ya supaya kita bisa menggunakan Simulasi di FlexPDA nya Jadi kita cari Persamaan NM nya Atau neraca masanya Dengan Menggunakan P parsial Tekanan parsial Masing-masing komponen Dengan persamaan utamanya adalah UDPADZ Plus DPA per DT Sebuah RA ya Dari data laju alir molar Tiap-tiap komponen gas Yaitu CO H2 CH4 H2U Dan CO2 Kita bisa gunakan Untuk mencari variable bebasnya Nah Barulah kita bisa mendapatkan Masing-masing Persamaan untuk P parsial Masing-masing komponen Ada sebagai berikut Untuk CO UDPCODZ Plus DPCODT Sebenarnya Minus R1 Minus R2 Lalu H2 nya UDPH2 Per DZ Ditambah DPH2 DT Sama dengan Minus 3R1 Plus R2 CH4 nya UDPCH4 Per DZ Ditambah DPCH4 Per DT Sebenarnya R1 H2O nya UDPH2O DZ Ditambah DPH2O DT Sebenarnya R1 Minus R2 Dan CO2 nya UDPCO2 DZ Ditambah DPCO2 DT Sama dengan R2 Oke Dari sinilah Dari persamaan-persamaan raca masa inilah Baru kita bisa melakukan Simulasi Dan menggunakan Flex PDE Untuk menentukan Konversi CO Atau XCO Menjadi CH4 Dan CO2 Kira-kira seperti itu Oke Seperti apa simulasinya Barulah kita masuk ke Flex PDE Oke Jadi di Flex PDE kali ini Kita fokusnya ke Reaksi metanasi Dengan RFR ya Dimana variabelnya ada 4 Yaitu PCO PH2 PCH4 PH2O Dan PCO2 Dimana kita fokusnya ke CO CO yang terkonversi ini Atau XCO nya Oke R1 nya 10-3 N gini 20 saja Gak usah Gak usah kecil-kecil banget gitu ya Kita pengennya Reaksi yang Gak terlalu lama gitu Lalu penuhnya 3 Definisi Nah kita baru definisikan Parameter-parameter yang Dari tabel-tabel tadi Mulai dari dimensi reaktornya Panjang reaktor Diameternya Lalu luas reaktornya Volume reaktornya Berat katalisnya Dan Rho Bid atau densitas Bid di reaktornya gitu ya Kita masukkan Data-data yang tadi Ke dalam sini Baru kita masuk Masukkan ke Kondisi operasinya Apabila tunak atau steady Seperti ini Dimana kalau steady T0 nya itu Konstan di 553 Atau isotermal ya F nya ini 119 1548 Q nya Dia adalah Kita dapat dari F dibagi Rho Bid nya U nya Pelajualnya Q per AR nya Q dibagi AR nya Luasnya Luas reaktornya R nya adalah 8,314 T0 nya Kita sementara matikan dulu ya Karena kita fokusnya Ke kondisi dinamik Tapi kita nanti Buat perbandingan Yang tunak seperti apa Dan dinamik seperti apa PO nya 1,5 MPa Dan T final nya Kita asumsikan 10 saja Gak usah panjang-panjang Karena reaksinya cukup Lama juga ya Sedangkan untuk Dinamiknya ini Switching timing Kita coba di 2 second V2 nya kita pakai sin V kali T per ST nya Switching timenya V nya Kita gunakan Apabila lebih dari V2 lebih kecil dari Sama dengan 0 Maka itu sama dengan 1 Kalau tidak Kita gunakan Min 1 gitu ya Untuk switching timenya Atau untuk Dinamiknya ini T0 nya Kalau V lebih kecil dari Sama dengan 0 Maka 553 Sedangkan Kalau tidak Adalah 673 Dimana range nya itu adalah Dari 473 Sampai 673 Kelvin Oke Ini untuk tunaknya Ini untuk dinamiknya Berikutnya kita masukkan Kinetik yang tadi Mulai dari K1 K2 KOH KC Kalfa Dan KEQ Kita masukkan data-data Yang tadi ada Saya jelaskan di powerpoint Laju alir molarnya Kita masukkan juga Jadi F nya untuk CO pada saat Inlet nya itu berapa FH2 nya berapa FCH4 nya berapa FH2O nya berapa Dan FCO2 nya berapa Sesuai dengan data yang sudah Kita tentukan di Tadi saya jelaskan di powerpoint Fraksi mol nya Kita pencet ya S Unten Oke Fraksi mol nya Ini kita masukkan F total nya FCO in Tambah FH2 in Tambah FCH4 in Tambah FH2O in Dan FCO2 in Total dari semua ini Dimana dari sini kita bisa cari Fraksi mol Atau Y nya Untuk YCO adalah FCO in per F total YH2 nya adalah FH2 dibagi F total Dan seterusnya Baru dari sini kita bisa menentukan P parsialnya PCO nya Yaitu dari Fraksi mol CO dikalikan P0 nya Lalu PH2 nya adalah YH2 dikali P0 nya Dan seterusnya Nah persamaan uji reaksinya ini Yang panjang Karena memang tadi juga cukup Lumit dan panjang ya R1 untuk persamaan Metanasin nya Dan R2 untuk persamaan WGSR nya reaksi sampingnya Bisa dilihat seperti ini R1 nya adalah Dalam kurung K1 Dikalikan KC Dikalikan PCO pangkat 0,5 Dikalikan PH2 Pangkat 0,5 Dibagi 1 plus KC Dikalikan PCO Ditambah KOH Dikalikan PH2O Dibagi PH2 Pangkat 0,5 Dipangkatkan Kuadrat Ini sangat sensitif Terhadap Kurung tutup dan kurung buka Jadi jangan sampai kurang Ataupun lebih Disini Kurung tutup dan kurung bukanya R2 Itu adalah K2 Dikalikan KA Dikalikan PCO Dikalikan PH2O Dibagi PH2 Pangkat 0,5 Dikurangi PCO2 Dikali PH2 Pangkat 0,5 Dibagi KEQ Dibagi lagi 1 plus KC Kali PCO Ditambah KOH Kali PH2O Dibagi PH2 Pangkat 0,5 Pangkat 2 Bisa dilihat Ini juga Sangat sensitif Terhadap Kurung tutup dan kurung buka Jadi jangan sampai kurang Ataupun jangan sampai lebih Untuk Kalau kurang atau lebih bagaimana Pak? Ya programnya tidak akan jalan Karena yang dibaca disini Akan difokuskan duluan Dalam kurung tutup Kurung Buka dan kurung tutupnya Ini yang paling pentingnya adalah Konversi CO Berapa Banyak CO yang terkonversi Dalam reaksi ini Yaitu XCO Itu adalah PCO in Dikurangi PCO Dibagi PCO in Initial value Kita masukin Yaitu In semua Sebagai initial value Equation Kita masukkan Bersama Narcana Maseng tadi PCO Sedangkan DT PCO Ditambah UDX Kali PCO Sedangkan R1 Min R2 Lalu Yang PH2 DT PH2 Ditambah UDX Kali PH2 Sama dengan Minus 3R1 Tambah R2 Jadi kita buat Narcana Berdasarkan R1 Dan R2 Ini PCH4 DT PCH4 Ditambah UDX Kali PCH4 Sama dengan R1 PH2O Sama dengan DT PH2O Ditambah U Kali DX Dikalikan PH2O Sama dengan R1 Minus R2 Dan terakhir PCO2 DT PCO2 Ditambah U Dikalikan DX PCO2 Sama dengan R2 Oke Yang lainnya sama Kita masih Boundariesnya dari 1 Sampai Regen 1 Dan 0 Sampai Ke PCOin Masing-masing Timenya sampai T finalnya Atau 10 saja Dan Elevationnya Kita sampai ke Reportnya Masing-masing Dari PCO Masing-masing Komponen PCO PH2 PH4 PH2 PH2 Dan yang terakhir Adalah XCO Ini yang paling Kita lihat Hasilnya seperti apa Oke Seperti itu Kira-kira Yang akan kita Simulasikan Pertama Yang akan Simulasikan adalah Kondisi tunak dulu Jadi kita Nyalakan TO-nya Dan kita Matikan TO yang Dinamiknya Oke Seperti apa Hasilnya Mari kita Run Oke Bisa dilihat Cukup banyak ya Variable-nya Karena kita Melihat Variable P Dari masing-masing Komponen Dimana PCO PH2 Itu turun Karena dia akan Bereaksi paling awal Lalu PCH4 PH2 Dan PCO2 Akan terbentuk Sebagai produknya XCO Adalah Produk yang Konversi Dari CO Yang Ter Terbentuk Dalam reaksi Bukan terbentuk sih PCO Yang Bereaksi Jadi itu adalah Konversi CO yang Bereaksi Oh sudah Selesai Oke Jadi karena Kita gunakan 10 detik saja Jadi Tidak terlalu lama Reaksinya Highlight kita Adalah disini XCO Atau Konversi Dari CO Itu berapa Ternyata Kalau Kondisinya Itu tunak Konversinya Hanya sekitar Di 25 Atau Tepatnya Adalah Di 0,274531 Atau Cuma 27,45% Itu sangat Kecil Sekali Jadi Tidak Sampai 50% Bahkan Bisa Dilihat Ya Dari Sini PCO Yang Bereaksi Itu Hanya Sedikit Sekali Oke XCO Maksimanya Hanya Sekitar 0,27 Nah Bagaimana Cara Kita Meningkatkan Performa Dari Reaktor Metanasi Ini Kita Gunakan Kondisinya Kondisi Dinamik Dimana TO Kita Ubah Menjadi RFR Yaitu Dengan Menggunakan Nah Persamaan Dinamik Ini Seperti Apa Jadinya Mari Kita Cek Let's Run This Oke Disini Mulai Bereaksi Belum Belum Bereaksi Kalau Seperti Ini Kita Tunggu Dulu Nah Baru Mulai Bereaksi Dimana PCO Dan PH2 Mulai Turun Dan PCA4 PH2 Dan Turunnya Juga XCO Bisa Dilihat Cukup Tinggi Bahkan Untuk Mendekati 1 Atau 100% PCO Dan Yang lain Bisa Dilihat Disini Jadi PCO Itu Sudah Turun Sangat Rendah Sampai Hampir Semuanya Bereaksi Dan XCO Bisa Dilihat Karena Dinamik Dia Naik Turun Jadi Naik Terus Turun Lagi Naik Lagi Ini Masih Bereaksi Agak Lama Karena Dinamik Yang membutuhkan Komputasi Yang Cukup Lama Lama Kita Fokus Di Sini Dulu Jadi Kita Naik Terus XCO Di posisi C Di ujung Lalu Turun Lagi Naik Lagi Di Enam Turun Lagi Nah Baru Dari Sini Naik Lagi Harusnya Karena Kita Sampai 10 Nah Masih Datar Karena Switching Time Jadi Sama Seperti Yang Reaksi Sebelumnya Reaktor Sebelumnya Itu Ada On Off Jadi Kita Menggunakan Pola Seperti Intermittent Reaktor Nah Baru Dari Sini Naik Lagi Sampai Di Tadi Kita set 10 Oke Reaksinya Berhenti Bisa Dilihat Di XCO Itu Ada Sekitar Di Berapa 96,72% Jadi Yang hasilnya Hanya 20% Saja Disini Dengan Menggunakan RFR Kita Itu Kira Efisiensi Dari RFR Ini Kenapa Menggunakan RFR Walaupun Memang Jadinya Lebih rumit Dan Reaksinya Lebih Complicated Karena Menggunakan Switching Time Yang Berulang Kali Dan Alirannya Di Bolak Balik Jadi Dari sini Bisa Kelihatan Signifikan Apa Kalau Kita Menggunakan RFR Ini Dalam Reaktor Ya Reaktor PFR Yang Untuk Reaktor Metanasi Ini Kalau Dijadikan PFR Ternyata Jadi Sangat Efisien Konversi Si CO Menjadi Si CH4 H2O Dan CO2 Ini Oke Itu Saja Kira-kira Yang bisa Saya Sampaikan Di Materi Kali Ini Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Sampai Akhir Yang Sudah Cukup Panjang Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Channel Saya Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh